Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dikasih oleh Tuhan Pada pagi yang indah ini kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian Toraya Edisi Sabtu 20 Juli 2024 Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita, mari kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan Sebelum itu, marilah kita berdoa Ya Tuhan, Allah Bapak kami di dalam kerajaan surga, terima kasih pada pagi hari ini Kami dapat bangun kembali dengan tubuh yang penuh kekuatan baru daripadamu Sebelum kami memulai segala aktivitas kami, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan Biarlah kami dapat mengerti dan memahami, beri kami hikmat dan pengertian Juga biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Inilah menjadi doa anakmu dalam namutnya Yesus kami berdoa Amin Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 18 ayat 35 sampai ayat 43 Lukas 18 ayat 35 sampai ayat 43 Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya Yesus orang Nazaret lewat Lalu ia berseru Yesus anak Daud, kasihanilah aku Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam Namun semakin keras ia berseru Anak Daud, kasihanilah aku Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya Dan ketika ia telah berada di dekatnya Yesus bertanya kepadanya Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang itu Tuhan supaya aku dapat melihat Lalu kata Yesus kepadanya Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau Dan seketika itu juga melihatlah ia Lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah Amin Tema renungan kita pada pagi hari ini Yesus anak Daud, kasihanilah aku Ucapan dari si buta Yesus anak Daud, kasihanilah aku Dapat kita maknai Bahwa dalam kebutaannya Ia percaya bahwa Yesus Kristus itulah juru selamat Tidak ada keterangan Bahwa ia buta sedari lahir atau pernah melihat sebelumnya Namun Dalam kebutaannya itu Ternyata ia tidak terjebak dalam rasa nyaman pada kebutaannya Teriakan tersebut sesungguhnya Usaha untuk mendapat penglihatan dari sumber pertolongan sejati Yaitu Yesus Kristus Pertanyaannya adalah Apa yang membuat orang buta tersebut Mau untuk meminta pengasihan kepada Yesus? Tidak ada hal yang dapat meyakinkan kita Bahwa orang buta ini pernah mendengar ucapan-ucapan Yesus secara langsung Akan tetapi Dalam penghayatan iman Satu-satunya hal yang dapat kita percaya Ialah seruannya kepada Yesus berlangsung Dalam hikmat roh kudus Daya kerja roh kudus selalu memanggil dan meyakinkan orang Untuk percaya Bahwa hidupnya akan diselamatkan dalam kari Allah Melalui kedatangan Yesus Kristus Penyelamatan dalam Allah Tritunggal tidak melulu pada zaman akhir Tetapi selalu berlangsung dalam hidup keseharian kita Penyembuhan penyakit Penglihatan bagi orang buta Penguatan dalam pergumulan Merupakan pernyataan Kerajaan Allah Dalam berbagai bentuk keterbatasan kita Roh kudus meyakinkan kita Bahwa Yesus Kristus merupakan wujud nyata dari Allah yang tidak terjangkau Pada dasarnya Kita semua terbatas dalam memahami dan mengenal Kristus Namun Meskipun demikian Justru dalam kelemahan kita Kuasa Tritunggal memenuhi kita Agar dengan sepenuh hati kita dapat mengucap Yesus anak Daud Kasihanilah aku Amin firman Tuhan Mari kita berdoa Allah Bapak dalam kerajaan surga Terima kasih untuk firman yang kami dapat baca dan renungkan pada pagi hari ini Biarlah kami dapat mengerti dan memahami Juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Sebentar kami akan melakukan segala aktivitas kami pada hari ini Engkau tuntu dan sertai sepanjang hari ini ya Tuhan Ini yang menjadi doa anakmu dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Terima kasih kerana menonton!